Hai five-four-three-two-one and close the door ini orang yang lu bilang maksiat-maksiat video videonya gini gini-gini jangan lihat jangan lihat sana dong lihat dia dong wanya dosa sih kok dosa emangnya aku takut mau kalau gue bilang dosa mungkin nanti sangat bosok suci takut gue pengen takut pengen takut pengen berarti lu doyan dong kalau takut pengen do doyan berarti pengen kenapa udah gini gua kemari gua nggak gua nggak perlu ngomong apa-apa udah gue sampe juga gimana di sosmed gua di bigo di bigo di bigo kan belum semua orang nonton nggak liat bigo lu nggak jadi intinya gua kemari Deddy Kobuzer Insya Allah mau pansos sama gua ya betul Wow berarti Aldi Tahir banyak banget followersnya banyak pengikutnya ya kan makanya Deddy Kobuzer pansos ke Aldi Tahir ya followers di dunia banyak di akhirat nggak banyak ngapain dan Insya Allah gua doain Deddy Kobuzer nikahin dinar candy kan lu bilang maksiat katanya kalau nikah nggak maksiat lu bilang maksiat yang maksiat itu melihat ya katanya sesuatu yang belum mahom dia di tempat gue maksiat katanya yang upload siapa ya yang upload gue ah kenapa nggak buat pribadi yang nonton siapa gua nggak nonton gua orangnya lah silas lu wasiat ada video jadi gimana nonton lu gini 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 ini sebenernya tabayun ya ini takutnya yang nonton nanti malah jatuhnya apa ya nontonnya nggak nggak asik enggak enak gini Bismillah waktu itu gua lagi DM WhatsApp di WhatsApp grup tiba-tiba masuk tuh link tuh yang apalah tanpa bra ya terus nggak pakai CD blablabla gua nggak klik itu sudah ada dong gambarnya karena kan kalau link dia muncul dong nah langsung gua komen di bawah tapi di video dulu ada tuh gimana aku bikin bilang Mas ya videonya muter jalan maksudnya jalan nih gua ngeliatan ke abis gitu ya tapi jalan videonya di belakang berarti kan lu pencet oh ya gua hapus sekarang itu itu maksud gua berada terus merasa itu kontennya maksiat kan ya masa gue bilang konten ibadah bener nggak ibadah Iya terus nah yang jadi pertanyaan aku adalah kan kak Aldi Tahir ini waktu itu bilang konten dinner candy sama Didi Corbuzier maksiat nah terus itu lagi live deal gitu ya pokoknya live streaming yang itu dan aku juga waktu itu pernah dikontrak juga disitu sekitar empat bulan nanti makin naik tuh aplikasi kita dibayar terus nah trending satu sampai sepuluhnya tuh biasanya tuh cewek-cewek seksi yang sabar bang yang sudah dari zaman dulu majalah playboy juga trending satu kok terus iya nah terus ngomongin maksiat aku maksiat sama Didi Corbuzier maksiat itu di aplikasi itu buang sampai sembarangan juga maksiat terus masalahnya apa iya maksudnya tuh enggak maksudnya kalau di Instagram oke masih di YouTube masih ya udah aku lari dikasih ya konten mereka berdua ibadah tolong hujat gua ya enggak gitu juga ya udah gua ngomong maksiat elunya protes gua bilang ibadah lu protes eh jangan tiba-tiba jadi nafsu gitu dong kan kita katanya mutabayun manusia ada nafsu nggak apa-apa jangan lama-lama tapi terus ah lagi puasa emosi ya gini emosi emosi boleh cuma jangan lama-lama oke kan kita dipertemukan berarti katanya mutabayun ini gerani studionya gerani gua yang buka baju tuh gua buka ini apa ya pasti ada yang baru tahu kalau ditanya penamai film horor dan isinya hanya dia toples lo kalau gua yang buka mah makanya aurat laki-laki udah pada taulah semuanya nggak perlu gue jelasin ya daripada lo yang buka-buka yang gua yang buka tapi itu orang laki-laki juga tuh udah yang mana enggak bro makanya dipelajarin dulu udah laki-laki dan udah bro dipelajarin oke oke anggap aja anggap aja brother nganggap itu aurat dipelajari iya gini anggap aja brother anggap itu aurat bukan saya nganggap orang pelajarannya begitu oke ya oke kenyata kenyatanya bodong aurat ya yang upload bukan gua tolong sampaikan ke produsernya hapus boleh takdown ya tapi lo dibayar mah mau lah ya mainnya ya kan itu masalah lu gue bradah oh iya 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 kecuali gue yang upload ya kan tadi nih berader bilang nih dibelakangnya ada dinner candy bla bla oh iya gue lupa nah itulah manusia ngga lupa dari hilang terima kasih udah ngingetin gua ya betul betul gue juga culo-culo dulu udah berhasil di undang di tv-tv tapi kan nah dari dulu gua masuk tv bro dulu iya dulu iya udah normal tapi alhamdulillah thank you udah kasih Panggung gue Makanya gue Sebut nama lu terus Karena kan Harus konsisten dong Gue kasih lu panggung Ya Secara gak langsung Lu udah Gue tuh udah bikin Duo berkah bro Tapi kalo Guusmi Kita mau masuk Kita bikin trio berkah Insya Allah Udah berhasil tapi Berhasil maksudnya Kan katanya lu Ngetek-ngetekin Produser TV Produser apa Iya kalo masalah berhasil Kan ngetek siapa suruh Mereka main sosmed Kalo mereka gak main sosmed Gak bisa gue tag dong Gak udah berhasil belum Dipanggil TV-TV nya Dipanggil TV Kan gue bilang Dari dulu gue udah pernah Dipanggil TV Dan sering dipanggil TV Katanya lu butuh Buat popok bayi Butuh duit buat popok bayi Alhamdulillah hari ini Gue dibayar 3.500.000 nih Podcast ini Binar bayar ya Binar Biar Biar Produsernya yang naik gue sama gue Enggak Emang aku aja katanya yang bayar Gitu Boleh 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 Gue mah gak mau nafik Lanjut Alhamdulillah Cash ya Alhamdulillah Iya Dari aku Tapi terserah nih Ini video ini mau di upload Enggak bukan gue yang upload Yang upload yang dosa Kenapa dosanya dari segi mana Ya sekarang lu punya anak Nanti cewek Terus Ngaplot-ngaplot kayak gitu Lu akan ingetin gak Nah stop Tutup Jawab Maksudnya gimana Lu nanti suatu saat Insya Allah Biar cewek Seumuran lu ini Dan umur lu mungkin udah 50-an 50-an Oke Terus dia ngeliat lu Ada di podcast Iya Terus Kira-kira lu akan Nah terus Lanjutkan Oh Kalau aku kan open-minded Jadi ya Ya kalau soal open-minded Gue juga open-minded Kali hari ini gue juga pake Ketex Lu aja Gitu Kalau aku sih gak masalah Misalnya anak aku mau Berpenampilan seksi Selagi Ya itu urusan lu Lu gak masalah Urusan lu Kan lu nanya dia Iya tadi Iya makanya gini Gini Kenapa Lu nanya dia jadi urusan dia Ya dong memang Kenapa gue komen Kenapa gue komen Dan gue omongin di Bigo Dan Ya menurut gue Postingannya maksiat Maksiat luas Gak mandi seminggu Surat kebawaan juga maksiat Ya Terus Lu abis makan petek Lu giniin ke mulut orang Hah Itu maksiat Kenapa menurut gue Dan gue akhirnya menilai ini maksiat Karena Kalian mempublish Dan secara gak langsung Gue gak minta Masuk ke handphone gue Nah kalau waktu itu Kalau lu ngetek Miabi kan lu yang minta Iya Gue ngetek Miabi Tapi kan gak ada gambar kasihan Miabi Miakhalifah Kan lu yang minta Ntar gue hapus juga Itu poinnya brother Kita jangan Jangan Kaku atau Gini gini Gue akan hapus Kalau dia ngetek Dia boleh hapus Kalau dia ngetek Boleh hapus Kalau kita Mau hapus gak Benar benar Hapus yang mana nih Enggak kalau kalian yang ngetek Kalian mau hapus gak Enggak gue gak pernah ngetek orang Emang Kalau kalian posting Terus ada feedback dari penonton Karena ini kalian mempublish Lain halnya Kalau waktu itu Video itu Lo DM ke gue Gue pasti akan ngomong bro Gak baik Benar Bro Karena gue cinta Mak Brother Insya Allah Insya Allah Lebih cinta gue Brother Daripada netizen yang lain Insya Allah Karena gue ingetin kebaikan Tapi gue mikir-mikir sih Kalau surganya ketemu Lu lagi Kan lucu Bagus dong bro Lucu lah Gitu Ya ketemunya di surga Nah lu pasti masuk surga Insya Allah Belum pasti Insya Allah Kan gue bilang insya Allah Iya Siapa tau kalau yang masuk dia Ternyata bukan lu Insya Allah Gue doain juga Di Narkendi masuk surga Jadi Kobuzer masuk surga Gimana dong Berarti sama-sama belum tau nih Bro makanya Kalau sama-sama belum tau Kita cari tau di Al-Quran Baca Al-Quran Rekam posting Rabi Ahmad Baim Wong Dari Kobuzer Pak Jokowi Baca Al-Quran Rekam posting Pak Anies Baswedan Pak Prabowo Di Narkendi Udah ada yang bales tuh Dari orang-orang itu Baca Al-Quran Rekam posting Oh belum Aku baca Al-Quran Nggak perlu dibalaskan Gue cuma statement Gue nggak bertanya Kecuali gue bilang Pak nggak mau baca Al-Quran Nggak posting Nah baru kan Gue nggak bertanya Dia cuma ngasih tau doang gitu Walaupun dicuekin sama yang lain Tapi dia tetap ngasih tau Tapi aku juga baca Al-Quran Mama aku baca Al-Quran Tapi jarang rekam posting gitu Nggak pernah sih Kayak buat gue sendiri Yang dipostingin yang lain Kan itu kayak Misalkan setiap orang punya branding Masing-masing Punya branding masing-masing Nyeri duit nggak gitu-gitu amat Makanya gue bilang Nyeri duit nggak gitu Nyeri duit Ya misalkan kalau aku Misalkan nih kalau aku Rekam posting juga Berarti Al-Quran punya saingan dong Dinner Candy Kalau aku kan Aku punya marketnya sendiri Dan aku nggak ganggu orang lain Nggak pernah mencuri orang lain Bukan saingan Kok saingan? Terus apa? Kok jadi saingan ya? Misalkan ya aku Mengajak kebaikan bukan saingan dong Oh ya Berarti aku harus kayak gitu Terserah! Emang dia doyan aja Nulis-nulis gitu Dia doyan daripada gue Doyan posting maksiat Mending gue Ngajak kebaikan Dan gue posting baca Al-Quran Kalau tag Kayak Miabi Miya Khalifah Itu nggak Sebenernya jujur ya Gimana? Yang nge-postingan brother Jadi ya Tetap ya Gue ketemu langsung Kenapa waktu itu gue juga Ngingetinnya di sosmed Karena udah 22 juta orang Yang ngeliat sekarang Nah itu 23 Dan nggak rugi juga Menghapus Insya Allah Nggak rugi Menghapus Insya Allah Insya Allah Dihapus nggak rugi Insya Allah Nggak dihapus juga Nggak apa Kalau gue ambil handphone Lo gue hapus Nah gue bisa dipidanakan dong Gue aja mengingatkan Karena gue juga punya hak dong Iya dong Bener Itu bismillah Udah kan gue udah diingetin Jokowi juga udah gue ingetin Ya ingetin terus Orang belum dihapus Iya bener Tapi by the way kan Waktu itu Aldita Her Pernah bilang Kalau nggak mau diundang Ke Deddy Corbuzier Kalau sebelum dihapus Postingan yang sama Diner Kini Waktu itu kan Sekarang berubah pikiran Oh berubah pikiran Iya dong Oh berarti Kalau kita berubah pikiran Kalau kita masalah Kalau Adi Tahir benar Enggak Lo masih bisa berubah pikiran juga Untuk hapus itu Udah kita bikin trio berkah aja Trio berkah Iya Laku emang Insya Allah Nih gini ya Insya Allah kita di jalan Allah Laku Tapi adanya dimana-mana Kurang laku Tapi ada isti hijrat juga Jadi jangan pede Kalau udah laku Ngerasa Nah pentingan Udah laku pede Daripada nggak laku Tapi pede Ada isti hijrat juga Brother Ada isti hijrat juga Oh iya Apa itu Firaun dikasih loh Harta sama Allah Dikasih kedudukan Betul Iya kan Dilupa diri Betul Firaun ya Gue kan Firaun Alitaher Jangan maksiat loh Alitaher lo Jangan posting maksiat Lah emang jangan Iya kan Itu cuma ngomong Maksiat tuh Dalam segi apa Kecuali kau ngomong Alitaher lo Jangan ibadah Baru aneh Tidikobuzer Lo mau ngomongin diri lo sendiri Gak apa Iya makanya Terus kalau gue bilang Brother Tidikobuzer Kakakku yang aku cintai Aku sayangi Ya Jangan posting maksiat Gak apa dong Gak apa Gak apa Gak apa Sebenernya gak apa Netizennya Gak apa Ya udah lah Buat monetize ini Gak apa Alhamdulillah Tapi yang upload Dikobuzer ya Kalau ternyata disini Ada kemaksiatan Bukan tahu jawab gue Oh iya Maksiat Maksiat itu Kayak Alitaher tuh Definisi maksiat tuh Dimana tuh Apa Kan gue bilang Kalau ada Gue gak tau Nilai aja sendiri Kembali ke diri masing-masing Introspeksi diri aja Oh jadi kayak nanya Dilempar ke orang Terus yaudah Terserah random gitu ya Mau itu Definisinya apa Ya sekarang kan era begitu Bebas ngomongin apa aja Di Youtube Katanya kan Iya bebas Kan katanya begitu Betul Kalau di TV kan Ada lembaga sensor Ya ada Lembaga sensor film Ada KPI Katanya di Youtube kan gak ada Tapi pada lupa kali ya Di Youtube juga ada kali Malaikat pencabut Eh Malaikat pencatat Amal baik dan amal buruk Kemarin operasi tuh Sembuh total gak Alhamdulillah Gue kemu Empat Enam kali Sembuh Bukan operasi brother Gue kemu Iya Tapi ini gue operasi Gue angkat Nah itu kan operasi namanya Iya Ini biopsi buat ngecek Cancer Bener cancer atau enggak Karena menentukan kanker atau enggak Itu biopsi Ya bismillah Itu itiar ya Nah kalau ditanya Sembuh alhamdulillah Kalau gak sembuh Gue gak disini Masih di opnama Enggak dong Ada sembuh Gak total juga ada Itu Kalau untuk usuran Urusan cancer Itu kita Kalau setelah Dinyatakan sembuh Atau sehat Bisa beraktivitas Shooting Atau ngantor Atau Yang lainnya Kita disebut survivor Betul Belum sembuh kan Dihitung 5 tahun Gue udah 4 tahun Makanya ini alat kemu gue Masih menempel Karena Ya sebenernya bisa dilepas sih Ini kan buat Memudahkan aja Insya Allah nih Menteri Kesehatan nih Buat di dunia cancer ya Siapa Menteri Kesehatan? Google Google Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Laki-laki Kalau sebelumnya Perempuan kan? Ya sebelumnya Perempuan Sinyalnya kali ya? Ada WF gak bro? Mau bigo sekalian Gue lahir Sekarang Namanya Pak Budi Pak Budi Yang kemarin Perempuan Lu bilang siapa? Ibu Siti Fadila ya? Ibu Siti Fadila Oh iya Gini ya? Pak Terawan gak lu anggap? Oh iya Pak Terawan gue udah lama ketemu tuh Waktu nyokap gue DSA Di rumah sakit SPAD Beliau masih kolonel waktu itu Terus gue dateng Nyokap gue kan stroke ya Dari 2001 Terus gue dapet dari Link Broadcast Bebel waktu itu Ada Pengobatan DSA Terus gue bawa nyokap ke sana Krik-krik-krik Lebih enak ngomongin Menteri Kesehatan ya? Lebih laku ya? Kita lagi dengerin Kita lagi dengerin Kayak itu cuman statement doang bro Kita lagi dengerin Tadi katanya nyokap lu Tiba-tiba ngambil kesimpulan sendiri Masa nyokap lu lagi DSA Eh udah pesanam dari nyokap Tauan-tauan Gak peduli sama nyokap eh Dapat salam dari nyokap gue Amin Dinar juga Semua Apa tadi ceritanya? Udah gitu doang Udah jadi Lah Yaudah gue DSA ketemu beliau Terus pas beliau jadi menteri Masya Allah Semua tetapi nyokap Sekarang masih Tangannya masih Ya itu ada di Instagram gue Yang bareng sama lu terus Iya Ngaji bareng Sholat bareng Mandi bareng Mandi bareng? Gue mandiin nyokap gue Bukan mandi bareng dong Iya kan bareng di kamar mandi Kalau mandi bareng lo ikut mandi berdua Sometimes Kalau gue pup Kalau lu pup Gimana mandiin ya? Nyokap lagi duduk kan Gue kasih si roda Ngapain lu pup Bawa-bawa emak lo? Iya Karena Gue gak mungkin tinggal Gue harus ke kamar mandi atas Nanti Ini Yaudah Gak apa-apa Kan lu mau pup Malu di luar ini Dia suka-suka gue bro Hidup-hidup gue Ya bener sih Cuma kesian emak lo kan Ya Kita harus saling Mengkasihkan ya Thank you Udah kasihanmu nyokap gue Jadi nyokap gue santai aja Ya nyokap lo santai sih Yang nyebokin juga gue Alhamdulillah Terus gue izin juga bro Kalau lu pup ya harus lu yang nyebok Iya Maksud gue Di saat gue lagi mandiin bu gue Terus gue kebelet bro Pup Ya terus yang nyebok ya harus lu dong Iya gue nyebok Iya bener Ya terus nyokap gue Kalau pup Ya Alhamdulillah gue nyebok Bareng pupnya Gini Gimana sih? Oke Ini nyokap gue pup Gimana sih Gino? Gak bisa dia ngerangin dong gue dong Ya kan Kau ngerangin dia aneh aja kan Berarti kadang suka aneh deh Yuk Jadi gue Nyokap gue pup Karena nyokap gue itu Disable Ya Akhirnya Gue pegangin Ya kadang kakak gue Gue juga Karena kita 6 saudara 5 cowok 1 cewek Lu yang nolongin Ganti-ganti Gue yang nolongin Kadang kakak gue Pas lagi ada gue Gue Terus Ya udah pup Terus abis itu Kita cebokin Karena kan kanan Kanan nyokap gue Gak berfungsi Iya kan Jadi tangan kiri Jadi harus dibantu Jadi gue cebokin Terus abis itu mandi dong Mandi Abis itu mandi Gue ke black poop Bu Aldi Pup dulu ya Iya nak Disitu ya Iya nak Karena kalo gue naik kan Ya Gue ngerinyok Aku kenapa-kenapa aja Jadi make sure gue Dan ya beda Beda ruangan bro Beda ruangan Tapi satu kamar mandi Ini ada ruangan shower Ini ada ruangan poop Oh Lu di tempat kamar mandi Ya gue juga di kamar mandi Ya itu kan satu kamar mandi Di tempat mandi Tempat mandi Gue di tempat poop Tapi satu kamar mandi Bini lu dimana? Bini gue di kamarnya Di kamar gue Gak pernah poop Ikut poop Ya kalo berdua ya Nanti gue coba ya Kan Siapa tau Kau bertiga enggak kayak Jangan ya Ya lu aja dulu kan Jangan Lah mana bisa bini lu disitu Ya kan lu yang ngasih ide Ya kan tapi bini Enggak maksudnya lu Sama calon bini lu Oh gak pikir gue sama bini lu Kalo lagi ngomongin bini lu Gimana sih? Gimana sih? Ya gak apa-apa Ya pokoknya om de Atas penyakitnya Om Aldi Tahir Yang lagi survive cancer ya Sama Lagi sakit ibunya Kita sih turut perhatian Turut Alhamdulillah Terima kasih Apa namanya itu ya Kalau Ya Kalau misalkan Ya mau bantu Ya boleh Kalau butuh bantuan Bisa diobrolin Maksudnya Maksudnya Tunggu-tunggu Misalkan Mau kasih uang kita Enggak nolak Jangan cuma ngomong Kasih lah Eh kan pernah tuh Yang waktu Kalau di tadi Yang waktu-waktu itu kan Nyindir-nyindir Dinar tuh Yang maksiat Terus katanya Bukan nyindir Kalau nyindir itu Gak ada jadian Iya mengingatkan Oke Mengingatkan lah ya Maksiat kayak gitu Terus kan pernah Posting Terus katanya Lagi butuh uang Jangan dong Emang lu gak butuh uang Dinar gak boleh bantu dong Enggak katanya Enggak katanya dari arah omongannya Tadi kan terkesan Dia pengen bantu Ini kata gue lagi butuh duit Ya bantu Jangan dong Gimana Kalau lu ambil uang dia kan berarti Uang dari hasil maksiat Iya iya Kau anda ambil Gini 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 brother Lu bantu ke masjid Lu kan gak bisa nanya Tapi kan lu udah tau Ini mah udah tau Ini mah lu udah tau Ya hasil podcast Waktu postingan lu Yang ngomongin channel Jangan lu kasih ke gue Lah dari mana Orang kerjaan dia semuanya begitu Bro sebenernya Gue lebih tertuju ke lu bro Enggak orang dia Yang posting lu Yang posting yang Yang ngelaporin aku Yang aku kan Aku dapet video Tapi kalian lupa berdua Lupa apa Lu ngomong begitu Terus brother daddy Posting di sosmednya Jadi rame Itu semua sudah Tertulis di loveful makhfuds Dan sudah Allah yang Allah yang gerakan Jari brother Jadi Udahlah Come on lah Tapi mau dibantu sama dia Gue Hasilnya maksiat Tunggu tunggu Gini gini Hasil maksiat kan gak semua maksiat ya Hasil seksi-seksi anda Aku kalau Ya jangan Jangan Berarti jangan bantu dong Itu kan tadi bayar syuting Yang tiga setelah Gak makanya gue bingung Gini gini Oh ini bukan lo yang bayar Jangan Jangan Tadi gak Gue bilang Gue emang dealnya sama produser Lo gak anggapnya dia ngasih Gue Lo udah bisa produser Gue bilang Gue gak mau Kecuali dinar candy mau bayar Dinar mau katanya Ya Berarti lo tambahin lagi Ini gue balikin Mbak Kan gini bro Gini bro Jangan dong Gue di calling Selalu saya produsernya Close the door Ya mbak Berapa budgetnya Gue langsung kan Iya Tiga setengah mbak Lima juta deh Kemarin saya Sama yang lain Lima juta Tiga setengah deh mas Kita biasa budget segitu Oke insya Allah Deal Ya udah Hari ini dia ngasih Kok gak tau dong Iya makanya Tapi kan karena kemarin Minta budget Terus ini kan dinar Mau ketemu lo nih Mau apa namanya Biar di clearin bertiga Karena awal permulaan Masalah kita mencuat ke media Itu kita bertiga dulu Gini Sebelum Sebelum Aldi Tahir Pansos ke yang lainnya Lu juga sering Pansos ke yang lainnya Lu pansos ke Deddy Pansos ke dulu Saling pansos Iya ada budget Sengaja juta Dinar mau gak Gak apa-apa Gue yang bayar gitu Ya Alhamdulillah Berarti gak apa-apa dong Iya Gak apa-apa Ini bermasalahannya Yang upload nanti yang kena Ditanya di akhirat Kalau gak upload gak jadi kan Gue udah jadi hak Buah ini Gue dikasih Ngapain nolak Berarti gak apa-apa Hasil dari itu Gak apa-apa Loh gini Gue gak tau nih Hasil apa Mungkin dia dagang pecelele Enggak dia gak dagang pecelele Iya Berarti kan Lu sejangan langsung Lu juga bilang dia Maksinya terus Enggak juga Yaudah Berarti lu susun sama dia Kan lu bilangnya Pecelele Kalau pecelele Gue tau enggak Kan gue masih positive thinking dong Mungkin hasil Selain maksiat Kalau jualan bakmi Lu gue tau Kalau di pecelele Gue gak tau Mampir dong berarti Enggak bos Karbo bos Ya kan bisa lu bakar lagi Nanti Kalau dia gak jualan Emang Tapi kalau dia memang gitu Hasilnya dari seksi-seksi Iya Ngambil dari seksi-seksi An Yaudah Nanti kita abrolin lagi Daripada terpanjang Misalkan nih Aku kan nanya ke Aldita Her Katanya aku maksiat Misalkan dari hasil maksiat Kayak konten seksi-seksian Tapi aku tuh kayak nyumbang ke masjid Itu gimana hukumnya Gini Kan katanya penang aku Aku sebagai ustad Nah gue emang ustad Bukan ustadzah Ya ustad Ya makanya dijawab yang tadi Sekarang gue nanya Adina Iya Bismillah ya Iya Lu ngerasa gak lu maksiat Enggak Ya udah Halal Menurut aku Karena aku tidak mencuri Tidak nyakitin orang Hasil dari keringat aku sendiri Gue gak bilang lu nyakitin orang Gue gak bilang lu mencuri Ya kan dibilang maksiat Makanya maksiat itu konteksnya Maksiat Lu bilang aja gue maksiat Maksudnya gimana Alditair maksiat Iya Gue manusia biasa gak lu putih lah maksiat kok Gimana sih jadi berbelit-belit Iya iya Makanya biar gak belit-belit Udah kelarin aja ini podcastnya Ya udah Intinya mah Uang oke ya Loh dikasih Alhamdulillah Ya walaupun hasilnya dari Gue gak tau Seksi-seksi Gue gak tau Jadi gue kasih tau Ya Gue gak liat Berarti oke Tapi gue dari awal Dari awal gue dealnya sama produser ya Gue gak tau dia yang asik Gue anggap ini dari produser Oh iya Ini kan gue kasih tau Karena gue yang datang Kalau lu datang ke mie ayam gue Gue yang bayar loh insya Allah Gak bos karbo bos Bukan gak Gak makannya ayam Udah ngomong om Makan di work of om gue Terus makan roti bakar insya sabi ya Karbo juga Brother maunya apa gue siapin Ada roti bakar insya sabi ya Ada mie ayam rasa apa Dewi Persik ya Ada mie goreng Dewi Persik Sama minuman Gue gak bayar royalti bro Minuman Ahaye Love Muldoko Gak bayar royalti Lo kan spellnya beda pak Nisa sabi ya Dewi Persik S nya satu Dia gak pake I Dia pake I Gue Oh beda Beda Oh Gak bikinin apa gitu Yang rasa Deddy Corbuzier Cumi goreng Deddy Corbuzier Enggak dia dong Dinar candy gitu Nasi goreng maksiat Dinar candy gitu ya Enggak ya jangan Susu rasa Dinar candy Susu mentol Dinar candy Boleh Itu kan gue maksiat Makanan Bukan Siapa yang bilang maksiat Ya maksiat kan uploadan Brother Enggak Kan susu Susu kuri Kenapa jadi maksiat Enggak gini Menurut 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 Otaknya Susu Susu Dinar candy Susu Pergualan Gue harus bilang itu posinan dibadah Apa? Gimana? Gue harus Udah Capek kan? Capek om Nyesel? Nyesel om Nyesel om Udah gue bilang juga Bagus kalo nyesel Alhamdulillah gue juga nyesel Kemana? Kesini? Apa? Gimana nyesel kemana? Ya Kemana-mana Ketempat maksiat Masa iya gue ke tempat Masjid Tempat ibadah gue nyesel Ketempat maksiat Nyesel lah Pijit plus plus Enggak ini tuh Kok tau pijit plus plus? Ya gue pernah Itu? Dan gue nyesel Nyesel maksiat dong Oh Nah kalo Nah yang permasalahannya Orang melakukan kemaksiatan Tapi dia gak nyadar Itu maksiat Itu yang bahaya Dan aku gak pernah Ketempat pijit plus plus Gue gak bilang Lu Gue lagi ngomongin diri gue Nah itu kan katanya maksiat Berarti kalo maksiat itu Ketempat pijit plus plus Dan aku gak pernah Gue Kan tadi gue bilang gue Ya misalkan kalo aku Ketempat pijit plus plus Berarti Maksiat dong Kan Ya kalo pijit plus plus Misalkan Plastikasi pulsa Plastikasi Gapapa-gap Yang mijit cewek Ibu-ibu Kan bukan muhriem Kan Ibu-ibu Cewek sama lu Mahrum kali Bukan murid Gak misalkan kalo dipijit Gak gue ngerti Lu pijit plus plus sama ibu-ibu Dulu Iya Oh yaudah Bukan bapak ya Tutup aja Kalau itu Intinya dia pijit plus plus sama ibu-ibu Itu bukan muhriem pokoknya Beres Iya Mahrum Mahrum Bukan mahrum Bukan muhrim Ya kita tanya Gus Mifta ya Episode kedua ya Undang lagi ya bro Gus Mifta nya gak mau Kenapa orang dipenai DM gue nih Dim gue Mas Aldi Kalau mau ditabayunkan Dengan mas Deddy Saya siap jembatan ini Gue DM lagi gak dibalas Tidak dibalas Tapi dia ngomongin gue Pas postingan Ngaji gue gak bener Dimana-mana Ngaji bener yang gak ngaji Kenapa gak Gak bener katanya Gak tau tanya yang ngomong Nganya gue Kapan-kapan dong ngaji sama aku Apa Kapan-kapan ngaji sama aku Ngapain ngaji sama kamu Enggak maksudnya itu Kamu ngaji itu Kamu sama Allah Antara kamu dan Allah Ya baik Ya aku suka ngaji juga Alhamdulillah Tapi gak Ya gak rekam posting Ya urusan saya HP saya yang beli Kuota saya yang beli Ya sih Ya udah Ya kita juga upload Video itu Kenapa di komentar Tadi kan itu juga buat Ya hak saya lah Kenapa kamu publish Kenapa gak Berduaan aja nontonnya gitu Lah itu kan hak saya Kuota-kuota saya Iya hak saya juga dong Saya sebagai netizen Ya saya juga tadi Hak saya mengomentari Ya silahkan Gak dilarang Ya udah Hak saya juga dong Mendoakan Soal dari Kobuzer Menikahi Dina Candy Mendoakan Hal baik kan Hal baik Poligami berkah kok Baik Terserah mau Saya inget Cuman dari tadi Cuman Aldi Tahir Pijet plus-plusnya sama ibu-ibu Iya kan kamu inget Itu dicatat Iya Cari yang mudahan Ke Thank you ya 5-4-3-2-1 And close the door Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton